Di dalam pasal 27 ayat 3 undang-undang dasar 1945, setiap warga negara berhak dan wajib dalam pembelaan negara, khususnya yang berasal dari dalam yang mengancam generasi kita, yaitu dalam hal ini pemakaian narkoba dan pengedaran narkoba. Satu persatu kasus penggunaan narkoba terungkap di Provinsi Jambi, salah satunya hasil penangkapan yang telah dilakukan oleh BNN Provinsi Jambi dalam berita yang diupdate pada 25 Juli 2022 yang lalu. Penangkapan pelaku narkoba memiliki senpi sehingga terpaksa dilakukan penembakan hingga pelaku mengalami kelumpuhan. Lalu melihat kasus yang ada, bagaimana upaya pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini, BNNP Provinsi Jambi dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Semuanya akan kami bahas dalam Injambi, jangan ada celah untuk narkoba, narkoba musuh bersama. Bersama saya Hardiansah, inilah Injambi selengkapnya. Baik Pemirsa, di malam hari ini telah hadir bersama saya, narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kepala BNNP Provinsi Jambi, Brikjenpol Wisnu SIKMM. Assalamualaikum Bapak, selamat ucap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Injambi. Dan yang pastinya di malam hari ini, kita akan membahas terkait tema kita di malam hari ini, Pak. Jangan ada celah untuk narkoba, narkoba musuh bersama. Oke, ini langsung saja, Pak. Untuk perkembangan penyalahgunaan narkoba sendiri di Provinsi Jambi sampai Juli 2022 ini, Pak. Tingkat penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jambi, Pak. Mungkin bisa dijelaskan juga, apa sih yang menjadi penyebab utama masyarakat bisa terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, Pak. Baik, terima kasih. Kita sapa dulu, Pemirsa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat dan bahagia tanpa narkoba. Terima kasih waktu yang diberikan. Tentunya saya pertama akan memperkalakan diri. Saya, Brigjen Paul Wisnu Hanoko, sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Baru empat hari kami di Jambi. Sehingga kebetulan kami diundang oleh Cek TV. Tentunya ini merupakan momentum yang sangat baik. Sehingga suasana pol kegiatan ini sekaligus kita memberikan informasi dan edukasi terkait dengan program Pempat Gn. Perlu diketahui bahwasannya Provinsi Jambi merupakan wilayah lintasan. Kenapa saya katakan lintasan? Ya, kita lihat Provinsi Jambi berada di tengah-tengah Pulau Sumatera. Diapit oleh Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Selatan. Sebelumnya ada Sumbar dan Riau. Kita itu bersama bahwasannya berbicara masalah narkoba. Ini memang tidak ada habis-habisnya. Ketika Bapak Presiden Jokowi menyampaikan pada saat hari Hani tahun 2015 bahwasannya Indonesia sudah masuk dalam darurat narkoba. Ini perlu kita garisbawahi bersama. Tahun 2015. Beliau menyampaikan Indonesia sudah masuk dalam darurat narkoba. Sepuluh tahun yang lalu Indonesia menjadi konsumen. Saat ini produsen dan konsumen. Itu yang menjadi melatar belakang kenapa narkoba tidak pernah habis. Saya katakan. Sepanjang ada permintaan, artinya ada demand, tentunya pasti narkoba akan masuk terus ke Indonesia. Karena pintu masuk banyak. Pintu masuk banyak ke wilayah Indonesia. Artinya wilayah Indonesia yang dikelilingi oleh perairan dan laut. Selebih besar laut daripada daratan. Nah, 80 persen penyeludupan narkoba melalui jaru laut. Mas Hadi. Sehingga inilah yang membuat penyeludupan narkoba tidak pernah habis. Karena salah satu pertama, letak geografis Indonesia. Yang kedua, banyak permintaan dari dalam. Nah, untuk Provinsi Jambi potensi sangat besar. Kita lihat data tahun 2022 sampai bulan Juli ini, itu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi sudah menangani 20 kasus. Dengan 33 tersangka. Sampai dengan Juli. Bayangin saja, ini baru satu semester ya. Arti satu semester ini Januari sampai Juli. Nanti tinggal Agustus sampai Desember kan gitu. Tentunya kita melihat perbandingan tahun lalu. Tahun lalu, tahun 2021, total kasusnya itu sampai, ya tentunya 40 kasus ya, kurang lebih. Dengan barang bukti narkotika, yang terbanyak adalah sabu-sabu. Di sini justru malah sabu-sabu yang banyak. Padahal Ganja lebih dekat karena dari Aceh. Tapi kok sabu-sabu paling banyak. Nah, tentunya ini menjadi perhatian kita bersama. Karena kalau kita berbicara masalah narkoba, narkoba merupakan musuh kita bersama. Musuh rakyat Indonesia, termasuk musuh rakyat Provinsi Jambi. Sehingga tentunya perlu adanya kolaborasi, kerjasama, ya. Yang baik antara pemerintah Provinsi dengan seluruh stakeholder, termasuk kita ini, BNN, yang tentunya untuk apa? Untuk mencegah peredaran gelap narkotika di Provinsi Jambi. Baik, dan untuk yang selanjutnya nih Pak. Mungkin ada strategi barangkali Pak dari BNN sendiri, gitu ya. Mungkin ada strategi yang komprehensif untuk memberikan pemahaman nih Pak kepada masyarakat. Tentunya akan bahaya dari penyalahgunaan narkoba nih Pak. Baik, terima kasih. Dari sesuai dengan petunjuk maupun kebijakan dari Badan Narkotika Nasional Indonesia, bahwasannya BNN memiliki empat strategi. Empat strategi dalam rangka mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan narkotika di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Yang pertama adalah pendekatan soft power approach. Soft power approach. Soft power approach itu ada tiga, ada tiga kegiatan. Yang pertama, kegiatan pencegahan, ya, pendekat pencegahan. Kemudian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ya, dan ketiga adalah kegiatan rehabilitasi. Ya, itu soft power. Sedangkan yang kedua adalah hard power. Artinya kalau kita bicara dengan hard power, pendekatannya adalah pendekatan hukum, yaitu pemberantasan narkotika. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan melalui smart power. Smart power artinya pemanfaatan teknologi. Karena perlu diketahui, ya, jaringan narkoba, pelaku-pelaku narkoba itu sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih. Sehingga kita juga harus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Ya. Yang keempat, kerjasama atau cooperation. Nah, empat strategi ini, ini yang sudah ditekankan oleh Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang tentunya kami, BNNP, Jambi, berserta seluruh stakeholder pemangku kepentingan, ya, menggelorakan, ya, perang melawan narkoba atau war on drugs, ya. Di antaranya kegiatan pencegahan, ya, kemudian pemberdayaan masyarakat, kemudian rehabilitasi. Ini yang kita utamakan dalam rangka untuk menekan, ya, berbagai bentuk kejahatan. Nah, kami di Jambi ini tentunya kita melihat pemetaan, ya, daerah rawan. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana. Sesat lagi kami akan kembali. Baik, Pemirsa, masih bersama kami dalam In Jambi. Nah, kalau tadi Pak Wisnu sudah menjelaskan bahwasannya ada empat strategi, nih, Pak, ya, yang dijalankan oleh BNNP Provinsi Jambi juga. Yang pertama tadi ada soft power-nya tadi, ada tiga. Pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Kemudian juga ada hard power-nya tadi, penegakan hukum, Pak, ya. Kemudian yang ketiga tadi, pemanfaatan teknologi. Ini menarik juga, Pak, kalau pemanfaatan teknologi, ini, Pak, kadang bisa menjadi bumerang juga, Pak. Apakah ini juga bisa menjadi celah untuk masyarakat ini bisa terjerumus juga ke dalam penyalahgunaan narkoba, Pak? Kemungkinan besar ada. Kemungkinan besar ada. Namanya kita berbicara dengan teknologi, itu tergantung siapa yang memakainya. Ya kan, bisa positif, bisa negatif. Betul. Karena teknologi juga dibutuhkan oleh kita. Apalagi sekarang zaman 4.0. Semua tidak ada yang tidak pegang gadget. Ya kan, dan bahkan lebih dari satu. Namun bagaimana penggunaan teknologi itu? Nah, tentunya itu yang harus kita perhatikan. Nah, saat ini, ya, peredaran narkotika, narkoba, itu bisa melalui teknologi, melalui media sosial. Ya, ada beberapa situs-situs yang gelap, ya, yang mana, yang tahu adalah jaringan. Dan beberapa yang memang konsumen. Sehingga pembelian narkoba bisa melalui media sosial. Contoh, Instagram. Nah, itu bisa, ya. Waktu kami tugas di Maluku Utara, kami pernah menangkap, ya, salah satu pengguna narkoba yang memesan melalui Instagram. Coba. Ya kan? Belum lagi yang lain, ya. Karena, tentunya media sosial, tentunya, kalau kita gunakan dengan cara positif, itu sangat baik. Untuk memberikan edukasi. Namun, kalau digunakan yang tidak baik, negatif, ya, salah satu tadi. Untuk transaksi narkoba. Narkoba. Itu yang bahaya, ya, Pak, ya. Betul, betul. Kemudian juga, nih, Pak, dari banyak, sekian banyaknya kasus yang ada, nih, Pak, ya, terutama untuk anak remaja, anak usia muda, nih, Pak. Betul, ya. Ini mungkin, apa ya, Pak, penyebab utama anak-anak usia muda, remaja ini bisa terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Kira-kira ada nggak, Pak, faktor-faktor penyebabnya? Ada beberapa faktor pemicu, ya, terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Ada tiga. Yang pertama, faktor individu, faktor keluarga, dan lingkungan sosial. Oke. Ya, sebetulnya bukan hanya menyerang kepada generasi muda saja, tapi sudah merambah ke seluruh, apa namanya, tingkatan. Baik usia, profesi, dan sebagainya. Tidak ada yang luput daripada narkoba. Ya. Ada tiga tadi, faktor pemicu. Pertama, faktor individu. Faktor individu, ya, kita semua. Kita semua. Ya, contoh, misalkan, bagaimana kita menyikapi, sikap kita bagaimana ketika ditawari narkoba. Sikap kita bagaimana ketika melihat ada transaksi narkoba. Sikap kita bagaimana ketika melihat ada yang ngedarkan narkoba. Nah, apakah kita diem saja? Apakah kita melaporkan kepada aparat, atau PNN, atau kita mencegah sebelum kejadian? Kan gitu? Itu faktor individu. Apa? Coba-coba. Nah, itu yang jadi masalah kan coba-coba tadi ya. Karena diajak oleh teman, ya, pertama, pendekatan melalui rokok. Katanya kalau nggak rokok, nggak gaul. Kalau nggak rokok, nggak kece, dan sebagainya. Dari rokok, rokoknya ternyata dimasukin ganja. Disep. Nah, itu seperti itu. Jadi, sikap. Kemudian, sikap terhadap teman, pacar, ya, keluarga, ya, tentunya yang menyalahgunakan narkoba. Sudah jelas ada teman, atau pacar memakai narkoba, kok dia diem saja. Malah dia ikut. Nah, seperti itu. Ini faktor individu. Nah, yang ketiga adalah pengetahuan tentang dampak narkoba. Karena mungkin karena tidak tahu dampak pengguna narkoba, dia pakai coba-coba. Itu faktor individu. Ya, sedangkan faktor keluarga, itu pertama, ya, tentu kemiskinan, ya, pengangguran, bagaimana hubungan keharmonisan antara keluarga disesendiri. Ini yang akan memicu penyalahguna. Bisa saja mungkin keluarganya, apa namanya, divorce, atau broken home. Kemudian, kesibukan ayah dan ibu, sama-sama bekerja, akhirnya tidak memperhatikan anak, anak tidak diurusik, jarang komunikasi, ini juga sebagai faktor. Ya, kemudian tiga, faktor lingkungan sosial. Ya, ketika ada, apa namanya, kedekatan rumah tempat tinggal, ya, misalkan dekat dengan tempat-tempat hiburan, dekat dengan tempat-tempat keramaian, pelabuhan, pasar, dan sebagainya. Ini bisa memicu. Kalau enggak, yang kedua, perilaku. Perilaku cenderung nanti bisa mengakibatkan dia pakai narkoba. Perilaku yang buruk, misalkan sering ke tempat hiburan, sering keluyuran, keluar malam, hoping rokok, minuman keras. Nah, ini juga faktor pemicu untuk narkoba. Itu, demikian Mas Jaris. Masya Allah, luar biasa nih Pak ya. Dan yang pastinya juga, walau bagaimanapun juga, ini, bagaimanapun juga, penyalahgunaan narkoba ini, memang tidak lepas dari, ya, peran orang tua juga. Betul, itu utama. Itu yang pertama. Jadi, bagaimana hubungan kita terhadap, keluarga, terhadap orang tua, terhadap kerabat, dan lingkungan pun juga, sangat menentukan nih Pak ya. Iya, iya. Oke. Dan kemudian nih Pak, ini banyaknya pengguna narkoba, akibat alasan frustasi nih Pak. Oh, iya. Nah, ini kan juga, kadang menjadi alasan, untuk beralih, ataupun menggunakan narkoba. Ini tanggapannya bagaimana Pak? Iya. Berbagai alasan, memang muncul ya. Bukan hanya frustasi saja, mungkin, apa namanya tadi, stres, ya, memikirkan, permasalahan yang tidak bisa diselesaikan sendiri, akhirnya dia, nekat, untuk menggunakan obat tersebut, narkoba, ya, dan juga, berbagai, bentuk lah tadi saya katakan, faktor keluarga, misalkan, depresi, atau mungkin, eh, dia, di, apa, di lingkungan keluarga, tidak harmonis, karena mungkin, orang tuanya mungkin jauh, dia merantau, atau mungkin, kuliah di mana, kemudian kos-kosan, di kota besar, ketemu sama teman-temannya, diajak jalan, ya kan, sambil, malam minggu misalkan, rokok, minuman keras, narkoba, dan sebagainya, itu banyak, banyak faktor seperti itu, sehingga, kadang-kadang, ada seorang, anak, atau remaja, yang memang, sampai dia, melakukan tindakan, yang tidak terpuji, yaitu sampai buduh diri, karena tadi stres, ya, dia mungkin depresi, diteken, atau mungkin sering dibully di sekolah, ya kan, akhirnya, terus pakai, diajak pakai, kemudian, sakau ya, untuk membeli narkoba, nggak ada uang, akhirnya, nekat, ya, karena sakau tadi, bunuh diri, banyak ini, yang dikutakan terbesar, kalau bagaimanapun juga, ini memang, generasi muda ini, mengkhawatirkan saat ini Pak, dan, ya memang, kalau dilihat dari data, memang, pengguna narkoba saat ini, itu kebanyakan malah, anak-anak muda nih Pak, ini bagaimana tanggapan, Pak? Jadi gini, kita lihat data ya, data angka prevalensi, angka prevalensi, tahun 2019 itu, 1,80 persen, dari jumlah penduduk Indonesia, artinya, kalau 1,85 persen, eh ulangi, 1,80 persen, itu berarti, ada, 3,4 juta jiwa, orang yang pernah pakai, setahun pakai, 3,4 juta jiwa, umurnya, berkisar antara 15 tahun, sampai 64 tahun, jadi, bukan hanya generasi muda, sampai 64 tahun ada, sampai 64 tahun, ada iya, kemudian, dibanding, dibanding, tahun 2021, itu, angka prevalensi, malah naik, menjadi 1,95 persen, artinya, ada kenaikan, sekitar 15 persen, jadi, kenaikan, dari 3,4, berarti, 3,6 juta jiwa, yang setahun pakai, narkoba, di seluruh Indonesia, itu data, yang kami dapat, dari PNN Pusat, sehingga, tentunya, ini, menjadi, apa namanya, perhatian yang serius, bagi kita semua, karena kita harus, apa namanya, ketika kita tidak, melakukan upaya-upaya, yang katakanlah, yang signifikan, ya, untuk, bersama-sama, kita dengan, seluruh pemangku kepentingan, perang melawan narkoba, ini, nanti, penyalahgunaan, atau kasus narkoba, semakin lagi, semakin meningkat, ya, termasuk di, provinsi Jambi, karena, saya katakan, provinsi Jambi itu, diarah lintasan, diapit oleh, dua provinsi besar, Sumatera Utara, dan, Palembang, yang tiap sehari, bisa juga, ganja lewat dari Aceh, atau sabu lewat, makanya, saya sampaikan, kemarin kami, kesempatan ke lapas wanita, di Mora, Mora Jambi, itu ada, 193, napi wanita, 95 persen, kasus narkoba, wanita itu, dan kita, di Jambi pun, ada, lapas khusus, narkotika, di Tanjung, Jabung Barat, itu ada, 800, napi, narkoba, jadi, kalau total berapa, tambah 190, berapa tuh, 900, hampir seribu, ya, napi, narkoba, bayangin aja tuh, jadi, perlu dikitalis semuanya, supaya kita, ya, sama-sama kita, bagaimana kita, memarangi narkoba, karena narkoba itu, musuh kita bersama, yang harus kita, berantas, sampai ke akar-akarnya, betul, memang, bagaimanapun juga ya Pak ya, ini menjadi perhatian kita bersama, betul, untuk saling mengawasi, lingkungan kita, agar, bersih dari, yang namanya, bahaya narkoba, ini kita tahan terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan lagi, pemirsa, jangan kemana-mana, sesuatu lagi, kami akan kembali, setelah pariwara berikut ini, baik pemirsa, kembali lagi, bersama kami, dalam Injambi, ini masih membahas, terkait penyalahgunaan narkoba, ini Pak ya, sesuai dengan tema kita, ini jangan ada celah, untuk narkoba, narkoba ini merupakan, musuh kita bersama, ini musuh negara nih Pak ya, karena ini, walau bagaimanapun juga, ini menjadi ancaman, untuk negara, karena bisa mengancam, generasi, yang akan datang, yang pastinya, ke depan, akan memimpin negara kita nih Pak, nah ini, sesuai dengan tema tadi nih Pak, tentu adanya penggunaan narkoba ini, akibat adanya pengedar, gitu Pak ya, dan mungkin, bagaimana sih upaya, dari, Badan Narkotika Nasional, Provinsi Jambi, tentunya, agar tidak memberikan celah, maksudnya, narkoba secara bebas, ke tempat kita nih Pak. Baik, tema saat ini, memang sangat cocok ya, jangan berikan celah, terhadap siapapun, penyalahgunaan narkoba, ini tentunya, yang pertama adalah, harus ada komitmen, komitmen bersama, seluruh masyarakat, di Provinsi Jambi, ya, dari semua lapisan, baik dari mulai, pemerintah provinsi, sampai pemerintah daerah, sampai kita semua, bersama-sama, PNN, Provinsi Jambi, kita berantas, ya, kita perang melawan narkoba, yang pertama komitmen, yang kedua, bagaimana kita bisa, kolaborasi, kerjasama yang baik, ya, karena tentunya, pada narkotika nasional, Provinsi Jambi, itu kita melaksanakan, beberapa program, prioritas nasional, yang pertama, di bidang pencegahan, di bidang pencegahan, kita punya, memiliki program, yang unggulan, yaitu, membentuk, desa bersinar, atau keluruhan bersinar, yaitu, desa bersih narkoba, ya, sehingga, ketika, membentuk desa bersinar, di situ, nanti kita akan, membentuk, para relawan, anti narkoba, ya, itu di tingkat, kelurahan, maupun desa, ya, kemudian, di bidang, pemberdayaan masyarakatan, kita juga, membentuk, kabupaten, kota, tanggap, ancaman narkoba, atau kotan, ya, kabupaten, atau kota, tanggap, ancaman narkoba, nah, Provinsi Jambi, kan memiliki, sebelas ya, sebelas kota kabupaten, ya, dua kota, dan sembilan kabupaten, tentunya, ini yang menjadi sasaran, namun, BNN tidak bisa bekerja sendiri, tentunya kami mengajak, para kepala daerah, ya, Pak Bupati, Pak Wali Kota, tentunya, untuk, bersama-sama, ya, sesuai dengan, instruksi presiden, nah, karena ada, instruksi presiden nomor 02, tahun 2020, tentang apa, rencana aksi nasional, P4GN, periodenya 2020, sampai 2024, yang tentunya, semua lapisan, ya, semua SKPD, semua stakeholder, dan pemerintah daerah, wajib untuk melaksanakan, P4GN, kemudian, kegiatan rehabilitasi, nah, ini yang paling penting, ya, rehabilitasi menjadi, core business, ya, core business, badan narkotika nasional, kenapa saya katakan, menjadi core business, pendekatan kita adalah, pendekatan bagaimana, kita bisa memberikan, terapi, counseling, dan menyembuhkan, ya, menyembuhkan siapa, pecandu, ya, atau korban penyalahguna, sesuai dengan, pasal 54, Undang-Undang 35 tahun 2009, bagi, bahwasannya, pecandu, dan, ee, korban penyalahguna, wajib menjalani, rehabilitasi sosial, dan medis, ini menjadi, dasar hukum kami, sehingga, ketika ada pecandu, ada korban penyalahguna, tidak serta-merta untuk dihukum, tidak serta-merta untuk diproses, dipenjarakan, tidak, tapi melalui, rehabilitasi, ada pentapannya, ketika kita, menangkap, apa namanya, apa namanya, menerima, klien, ya, kita, 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 lakukan assessment, kita memiliki tim, assessment terpadu, di BNNP, Jambi, jadi seluruh BNNP juga punya, di situ ada tim medis, dan tim hukum, tim medis itu, terdiri dari dokter, psikolog, ya, kemudian tim hukum itu ada, Polri, BNN, kejaksaan, ada BAPAS, yang nanti akan menganalisa, ya, menganalisa, si pecandu atau korban ini, kategorinya apa, ya, apa ringan, sedang, atau berat, nah, ketika sudah diwawancarai, di psikologi, temukan, oh, ini sedang, kalau sedang, rekomendasi kami adalah, rawat inap, di rumah sakit, di sini kan ada rumah sakit, ee, jiwa, ada rumah sakit, yang, apa, menyiapkan IPWL, dan sebagainya, kita treatment, kita obati, jadi tidak serta-merta, langsung dihukum, di penjara, tidak, kecuali, ya ini ya, kecuali pengedar, nah, itu, penyalur, kurir, itu wajib dihukum, itu, ya, karena dia merusak, generasi penerus bangsa, gitu Mas Adi, itu enggak dia, kesiampun, tidak siampun itu, apalagi, jaringan, jaringan, apa ya, besar ya, kita putus semua mata rantai, betul, betul, ini sangat, membahayakan sekali, kalau pengedar itu kan, sindikatnya bisa sampai sindikat internasional, ya Pak, betul, dan juga nih Pak, ini dari BNN sendiri, ini Pak, tadi sudah disampaikan juga, datanya dari tahun ke tahun, ternyata ada peningkatan, ya, betul, peningkatan penyalahgunaan narkoba, ini mungkin ada strategi khususkah, ada tambahan, ataupun evaluasi sendiri, dari BNNP Provinsi Jambi, dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba, ya, tentunya kita lihat ya, bukan hanya dari secara kuantitas tadi, tapi kualitas juga meningkat, kita lihat dari angka prevalensi aja, dari 2019, 1,8, 2021, 1,9, 1,95, artinya, bukan malah turun, tapi malah naik, kan, nah, ini kenapa, faktor yang sangat, sangat dominan adalah tadi, masih banyak permintaan, atau demand, karena, ada tiga strategi untuk memutus mata rantai, pertama, bagaimana kita demand reduction, ya, harm reduction, dan supply reduction, bagaimana kita bisa menekan permintaan, ya, bagaimana kita mengantisipasi dampak buruk yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba, dan bagaimana memutus mata rantai, atau supply reduction, kalau supply dengan harm, itu sudah kita tangani, tapi yang berat adalah demand, demand ini tentunya, bukan hanya BDN saja, tapi seluruh lapisan masyarakat, seluruh stakeholder, bagaimana bisa menekan permintaan kepada narkoba itu, sepanjang ada yang pesan narkoba, seperti Mas Hadi, kalau pesan barang di Tokopedia, pasti akan dikirimkan, begitu juga narkoba, begitu pesan, kasih uang, kirim barangnya, entah melalui laut, darat, atau melalui kurir, itu yang menjadi permasalahan, termasuk provinsi jambi ini, iya benar sekali nih Pak, antar demand dan supply-nya itu, masih berbanding lurus nih Pak ya, gini, supply dengan harm itu, bisa kita tekan, sudah kita kendalikan, namun yang demand ini, yang permintaan ini, ini masih tinggi, karena tadi, pintu masuk banyak, terutama sabu ya, karena sabu pasti dari luar, kalau ganja, Aceh, itu Aceh itu, kualitas ganja nomor satu itu, dan kemarin juga, badan narkotika nasional, telah menemukan, sekitar 3 atau 4 hektare, ladang ganja di Aceh, dan sudah langsung dibakar, itu berkat informasi dari masyarakat, ya, karena tempatnya, mungkin jauh kan, di lereng gunung, di atas gunung, jadi, untuk mendatangi TKP, perlu berhari-hari, jalan kaki sana, coba bayangin aja di sana, oke, ini memang, luar biasa sekali ya, kalau kita membahas, terkait dengan penyalahgunaan, narkotika, tidak pernah habis, tidak pernah habis, penyalahgunaan narkotika tidak pernah habis, bagi pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali, setelah pariwara berikut ini, baik pemirsa, masih dalam program Injambi, ini kita sudah di, hampir di penghujung acara nih Pak, ya, jadi mungkin ada pertanyaan terakhir, mungkin nih Pak, yang harus kita, tanyakan juga nih, mungkin, apakah, angka penggunaan narkoba ini, kira-kira, bisa ditekan Pak, ini pertanyaannya cukup pesimis nih Pak, ya, serta mungkin, kira-kira masalah, penyalahgunaan narkoba ini, bisa tidak kita selesaikan gitu Pak, ya, itu sebetulnya pertanyaan, atau ya, paradoks ya, paradoks, sebetulnya bukan, PNN, atau kita menjawab, tapi kita kembalikan kepada seluruh lapisan masyarakat, seluruh masyarakat, ya, harus adanya komitmen, komitmen bersama, untuk perang melawan narkoba, sepanjang tidak ada komitmen, narkoba pasti akan masuk, karena, kejahatan narkoba ada di mana-mana, tanpa kita sadari, ada di sekeliling kita, ya, para pelaku narkoba, tahu saya, tahu Mas Hadri, tapi kita nggak tahu mereka, kita tahunya, ketika sudah ketangkap, oh, ternyata orangnya ini, yang sering mangkal di mal, yang sering mangkal di terminal, kan gitu, tapi sebelum kita tangkap, mereka berkelihatan, sehingga tadi, kalau menekan angka, kalau menekan kasus narkoba, harus ada komitmen bersama, itu yang pertama, semua kalangan, semua kalangan berperan aktif, karena narkoba, musuh kita bersama, musuh kita bersama, yang harus kita berantah, sampai ke akar-akarnya, karena apa, dampak buruknya lebih berat, daripada kasus teroris, terorisme, kasus korupsi, dan sebagainya, karena apa, merusak generasi penerus bangsa, apalagi sebentar lagi, kita ada, akan menghadapi, apa namanya, semacam pertumbuhan, apa namanya, masyarakat, yang memang usianya muda, bonus demografi, itu usia-usia muda, kalau kita tidak antisipasi, sejak dini, terkait dengan narkoba, habis itu nanti generasi, makanya harus ada, komitmen, kerjasama yang baik, antara seluruh stakeholder, disitu ada PNN, sehingga, tentunya, harapan kami, harapan kita semua, mari kita, jangan sekali-sekali, gunakan narkoba, jangan sekali-sekali, sentuh barang setan itu, karena, sekali pakai, akan menyesal, seumur hidup, itu, mungkin terakhir, ada himbawan, dan juga closing statementnya, buka, dari BNN, terkait dengan, tema kita di malam hari ini, betul, gunaan narkoba, bagaimanapun juga, penyalahgunaan narkoba, ini sangat meresahkan, sekali, baik, di akhir acara ini, tentunya, kami selaku, badan, kepala badan narkotika, Nasional Promosi Jambi, menghimbau, kepada seluruh, lapisan masyarakat, provisi Jambi, mari kita bersama-sama, bergotong royong, memerangi narkoba, untuk mewujudkan, provisi Jambi, bersih narkoba, War on Drugs, salam sehat, dan bahagia, tanpa narkoba, baik, terima kasih, Pak Wisnu, dan juga, kalau balau, bagaimanapun juga, Pak, ternyata, memang, kalau kita bahas, tentang penyalahgunaan narkoba, ini memang tidak ada hadiah, habis-habis, tidak pernah habis, memang, kalau dibahas, dari hulu ke hilir, itu pasti ada saja, permasalahan, Pak, mudah-mudahan, kita harapkan juga, dari tema, kita di malam hari ini, yang sudah kita bahas, bisa, mengedukasi, masyarakat setidaknya, untuk, bisa menghindari, dari penyalahgunaan narkoba, karena ini, sekali saja, menggunakan, akan menyesal, sumber hidup, Masya Allah, ini, pemirsa, tidak terasa, sudah satu jam, kami membersamai Anda, dan menemani Anda, dalam dialog, diskusi, yang sangat luar biasa, narasumbernya juga luar biasa, Kepala BNN, Provinsi Jambi, kami ucapkan terima kasih, Bapak, telah bergabung bersama kami, di JAK TV, dan yang akhirnya, pemirsa, saya Harbiansah, dan juga, segenap kru, yang bertugas, pamit undur diri, dan tentunya, jangan lupa, untuk selalu, tonton, saksikan, In Jambi, setiap hari Jumat, pukul 20, waktu Indonesia, bagian Barat, akhir kata, saya Harbiansah, mewakili, segenap kru, yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa, terima kasih,